sepatu yang satu ini udah lama sebenernya ada di industrinya bahkan sempet menjadi sepatu yang ikonik tapi gue yakin di Indonesia banyak yang gak tau welcome to Miners Club dan kali ini gue akan ngebahas tentang Sao Koni tadi gue bilang banyak orang Indonesia yang gak familiar dengan brand yang satu ini kira-kira kenapa gak familiar? karena Sao Koni sebenernya itu mungkin baru masuk ke pasar Indonesia itu baru 5 tahun terakhir lu bayangin aja bahkan baru di tahun 2023 Sao Koni akhirnya membuat sebuah official store di Indonesia gimana orang mau tau tapi sebenernya si Sao Koni nih itu udah lahir dari tahun 1989 di Pennsylvania, Amerika Serikat udah lama kan? bahkan di era 90-an Sao Koni itu sempet mendobrak market sepatu lari dunia karena Sao Koni itu punya standar khusus membuat sepatu lari yang sangat nyaman jadi barometer sepatu lari pada saat itu tapi di kali ini yang gue akan bahas adalah edisi sport style-nya bukan sepatu larinya kalau buat temen-temen yang gak tau sport style itu apa sport style itu adalah siluet sepatunya itu diadaptasikan, dibuat untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari jadi kenyamanan dan mungkin kalau mau dipakai buat olahraga tipis-tipis masih enak gitu loh kayak mau lari-lari yang santai yang gak terlalu serius itu masih bisa pakai sepatu yang satu ini dan kali ini yang gue bahas adalah Progrid Triumph 4 kalau dari Progrid Triumph 4 ini sebenarnya dia itu menonjolkan siluet yang desainnya tuh mengikuti desain-desain klasiknya Sao Koni kalau secara desain sih gue suka banget, lu lihat di bagian uppernya itu ada mesh, terus ini warnanya juga kebetulan yang gue pilih hari ini yang gue dapet, gue review hari ini adalah warna silver-nya ini tuh kayak dapet apa ya, dapet 552K-nya lah kayak anak-anak jaman sekarang nah tadi gue bilang sendiri bahwa si Sao Koni itu sebenarnya pertama kali terkenal tuh karena dia menciptakan sepatu yang nyaman dan waktu gue lihat desainnya pertama kali, ya ini sepatu gak perlu gue cobain gue ngerasa kayak ini sepatu sih udah ya memang ini nyaman banget karena material uppernya, terus ada disininya, lu lihat nih ada tulisan yang namanya Arc Lock nih Arc Lock terus ada teknologi Progrid terus ada shank plate-nya yang kokoh banget dan building materialnya bagus banget gue yakin ini sepatu bisa jadi opsi sih buat temen-temen semua yang bosen dengan sepatu-sepatu sports style merek lainnya karena menurut gue ini apa ya, underrated sih menurut gue underrated keren ini buat temen-temen yang modelnya kayak gue, yang gak terlalu pengen pakai sepatu yang pasaran gue bisa kasih opsi si sepatu yang satu ini oke, ini kita bahas tadi man size-nya atau laki-laki tapi gue juga tertarik dengan satu artikelnya Progrid Trim 4 ini yang untuk perempuan ini dia buat yang perempuan wisss warnanya keren banget dan ini terlihat lebih premium karena di bagian logo sawconi juga ada full embroidery ini gue gak tau sih ya tentang sepatu perempuan tapi gue sih suka banget sih ngeliat desainnya simple aja gitu loh simple menarik warna-warnanya juga oke gue yakin sih ini gue yakin sih ini cewek-cewek pasti suka banget sih hmm kenapa ya gue bingung ya tiap kali gue ngebahas mau nge-review sepatu untuk perempuan ya gue jadi gak bisa ngambil sudut pandang mereka tentang sepatu mungkin nanti kita tanya-tanya aja sih sama perempuan-perempuan tentang sepatu ini jadi gue eh udahlah gak usah terlalu banyak dikomentarin kalau tadi kita ngebahas tentang prograde 3.4 tapi waktu gue ngeliat websitenya sawconi sebenarnya sepatu interaktur ini adalah sepatu yang bener-bener gue ambil karena gue suka banget sama desainnya gue lebih suka ini malah dibanding eee krempat yang tadi ini personal kei sekali ya memang suka-suka gue aja gitu jadi kayak gue ngeliat desainnya ini entah kenapa lebih gue lebih suka sama yang ini dan tipenya adalah namanya adalah prograde omni 9 tuh prograde 3.9 tuh lihat bagian uppernya tuh waduh kayak sweat terus entah kenapa desainnya menurut gue lebih cantik gitu loh terus kayak lebih nyaman lagi gue baru kali ini loh ngebahas sepatu jadi bingung mau ngebahas apa aja karena menurut gue nih sepatu tuh gak ada jelek ya oke kalo gitu mungkin apa ya kalo gitu mungkin apa ya mungkin nanti kita tanya-tanya temen-temen aja deh apa yang pernah denger sih namanya gak pernah denger sama sekali kayak apa tuh tau saw coni tau 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 gue taunya waktu itu ada satu collab yang sepatu nya gue pengen banget kalo gak salah saw coni burger yang 5 ribu itu Gue pengen banget waktu itu Tapi gak dapet Gak pernah denger Tapi kayaknya selintas Pernah denger deh Cuman kayaknya lupa Gue pernah tau sih ko Gue pernah tau Sokoni Kedengerannya kayak Sepatu luar sih Kayak Iya kayak sepatu luar Nah ini nih yang gue bilang dari tadi Gue tuh males kalo ngebahas sneakers Terlalu teknikal Kayak gue akan ngejelasin Oh ini tuh materialnya Eva lo Ada teknologi Ever Run lo Kayaknya basi banget deh Lo juga gak bakal pengen tau-tau banget kan sebenernya Tapi yang pasti Ini sepatu nyaman banget Gue ngerasa ini kayak Dan ini enteng banget Jadi di kaki tuh enak banget Jadi buat temen-temen yang Mau coba langsung beli aja Kalo menurut gue sih Ini sepatu Ini recommended banget sih Gue suka banget sepatu yang gak dipake sama orang lain Dan gue yakin Sokoni ini Gak banyak yang pake Jadi bisa kayak apa ya Bisa bikin Neckbreaker Bikin leher orang patah Nanya gitu Sepatu lu apaan tuh Nah Sekian aja untuk review kali ini Dan buat yang mau beli Sokoni Bisa langsung ke website-nya Nanti akan kita lampirkan Dan jangan lupa untuk follow Meners Club And see you in next video Siap Karena tadi gue udah dikirim nama Sokoni Dan akhirnya gue memilih si Ini Buat gue pake sehari-hari Maka gue Akhirnya memilih untuk Membagikan satu buah sepatu Sokoni Yang ini nih Progrid Triumph 4 Silver Ke temen-temen semua yang ikutin kita di media sosial Gimana cara untuk mendapatkan sepatu ini Kalian gak perlu bayar Kalian cuma butuh follow Instagram Meners Club Subscribe juga YouTube Meners Club Follow juga Akun TikTok kami Di Meners Club Tentunya Tentunya Nanti komen aja Gue bakal ada bikin Sebuah Reels Tentang Sokoni ini Komen di bawah Tag 5 temen kalian Nanti Yang menang Gue bakal cek Bener gak follow semuanya Nanti kalau kepilih Tapi gak follow Kita akan berikan ke orang lain Gimana ya Gampang kan Sebenernya susah sih ribet Tapi yaudah lah Mau gratis kok Gak mau repot See you